NANI?! Kau sudah mati Nah hari ini lumayan cerah Kita istirahatnya berapa hari ya? Satu, dua, tiga, empat Halo ketemu lagi sama Jason disini Eh bentar Ini kan masih video yang ini Belum video baru Ini gara-gara istirahatnya kelamaan ini Waktu kemarin kan kita syutingnya malem ya Sekarang nih siang Terang gitu Jadi masih sore Masih anget-angetnya gitu Ini stick biasa saya suka main game kan Ini earphone mau dipakai Kenapa berantakan ya? Karena ini mau dirapiin dulu Belah sini gitu Ini kalo keluar kita terang loh Masih musim hujan Musim hujan What? Loh kok musim hujan sih? Musim kemarau Cuman kan sekarang udah masuk ke September menuju Oktober ya ini ya Besok udah Oktober nih Ya mungkin cuaca masih labil ya Masih belum menentu maunya apa ya Kita ikutin aja Oke sekarang kita mau lanjutin yang kemarin ya Ternyata istirahatnya Satu min Oh Kelamaan Janjinya cuma satu detik istirahat Aduh enggak deng Kemarin itu kita terkendala masalah teknis ya Kameranya macet Enggak bisa ngebaca Apa ya? Enggak bisa ngebaca video yang sebelumnya itu loh So mau gak mau Ya ulangin lagi gitu Jadi di stop sampai yang kemarin Sampai yang Bukannya kemarin ya Sampai yang tadi nih maksudnya Sekarang kita lanjutin lagi gitu Ya Maaf nih kalo misalnya Saya istirahatnya kelamaan Tapi bagi kalian satu detik istirahat Hehehe 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 Oke sekarang kita lanjut lagi dah Gak pake lama Gak usah pake lama Gak Ayo 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 Yah Sekarang kita Lanjut lagi Tahirkan yang ini Kalau Gak usah pake nada Gak usah pake nada Aduh lagu ini Buset Udah lumayan lama banget ya Biasanya aku tuh udah teriak-teriak disini Cuman kayak masih belum kedengeran gitu loh Segini aja kali ya cukup nih Aku tinggal di sebelahmu Aduh lagu ini bikin kangen sumpah Kangen sama manggung tapi Lagu ini juga udah kayak kenangan ya Maksudnya lagu ini tuh bikin semangat Di akhir-akhir Firsa mau cuti gitu Mau vakum dulu Jadi kayak rindu Agak sedikit mengingatkan pada rindu manggung ini tuh Sesuatu yang beri Bisa diringankan Dengan 365 hari Setahunku Aduh nyanyiku kurang kontrol Udah gak usah nyanyi-nyanyi Udah ngomong aja cukup ngomong-ngomong Wah gak Entah ini aku udah ngomong berapa kali ya Ini situasi kayak gini tuh gak biasa dia dapet Secara virtual seperti ini Kita harus bener-bener manggung gitu nonton Eh bentar ini kayaknya kurang ke pinggir deh Nah cukup kalo gini Dari tadi nyisi dia Dan yang seneng bagian ininya nih Seneng sumpah Anjir itu ngapain Bener baru inget Disini aku berasa lincah banget soalnya nih Kita ulang 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 Disini nih Eh ini nih Deng Tuh 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 ngapain anjir Ini aku ngapain coba Lari-lari kesana sini Mentang-mentang udah beres ya Aduh Kita keluar K Butter Gitu 12 3 4 Sisi Atau salah perbaiki Tapi bener ini aku inget Kalau misalnya di Solo Nah bagian ininya nih Aku receh lagi gak nih Oh gak deng Diam di tempat Oh my god Rindu sumpah Nah akunya gak receh Ini konang-konangnya rame nih tuh Tak 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 Oh baper Teriak-teriak tuh mukanya Ini salah satu lagu yang aku suka juga dan jarang dibawain Kau yang pantas Bunyi lah Kau akan menunggu Apa sih Ini otot gede banget Bukan otot sih ini Gelambir Nah ini nih lucu nih Ini ada orang mau foto Diusir sama Dadun Awas 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 Jadi memang ada aturannya Kalau di panggung ini Ini Apa ya Jangan sampai mengganggu kegiatan perform Ya siapapun Ya siapapun Mau itu firsa Mau itu siapapun gitu ya Jangan seenaknya Naik-naik ke atas panggung Untuk ngambil gambar Walaupun alasannya Mengambil gambar Tetap aja itu mengganggu Performance gitu ya Jangan sampai lah Jangan sampai lah Ya mungkin Ini mungkin karena Kurang tahu ya Atau orang yang melakukan ini tuh Dia gak tahu itu salah Jadi ya makanya dimarahin sama Dadun tadi Stop Lihat Lihat Oh bentar dulu deh Jadi kan biasa nih kita Kalau manggung ini suka nyiapin 10 lagu ya Jadi kita nyiapin 10 lagu Terus Di lagu kesembilan Kita pura-puranya udahan gitu ya Udah lagu terakhir gitu Jadi pas kita udah Salam-salam Mau turun Ntar supaya orang-orang bilang Lagi, lagi, lagi Nah Udah dari situ Balik lagi Bawain lagu terakhir gitu Itu gimmick namanya Biar Ada rame-ramenya lah gitu Sekalian closing jadinya gitu Yang Ambil semangatnya gitu Ini orang kurang menikmati banget kayaknya Diem di Ngebelakangin Yang Yang manggung gitu Yang lain loncat itu Diem gini aja Membleh Hehehehe Wanjir Lihat ini Tuh lihat ini dari tadi Diem mulu Ampun Kurang menikmati kayaknya dia Dia tuh kayaknya terpaksa banget ya Aduh salah anjir gitu Miss Miss note Tuh Lihat senyum aja Senyum aja Kayak yang Padahal seru bos Seru banget He He Awas Hehehe Anjir Ini tuh dikui dia Stage act nya Dia tuh emang hobi ngelempar gitar Jadi biar Dadun yang nangkep Tapi ini jauh loh Tuh Set Les Gatau Ini emang hobi ya Muter muter ulang dikui ke luar lembar gitar tuh Mean That's my Vi Ini aku udah ke depan-depan aja tuh Udah kayak ngebalik Dulu penasaran Manggung pake kembang api tuh bakal kayak gimana Sekarang kejadian Pake kembang api Atau apa yang bisa dibilang air mancur gitu ya Aku bilang anak-anak sini tuh Dibilangnya kembang api kayak gitu tuh air mancur gitu Tapi bukan air mancur itu Api mancur Ini kalo deket-deket perih tapi Bubuk mesiunya kena mata So jadi Video manggung yang udah aku pilih tuh Baru sampe yang tadi gitu ya Sekarang Kita lucu-lucuan Ya lucu-lucuan Tadi seriusnya udah Ayo sekarang mari kita lanjutkan Yang menarik-menariknya nih Aku udah siapkan Mana sih Bukan yang ini Mana ya Kau balik lagi Harus lo Nah Aku udah siapkan Data-data video yang cukup menarik Yang udah aku seleksi Lebih Lanjut Kita Ini kita lihat foto dulu ya Ini kita lagi foto di backstage Gayanya kaku amat sih ya Apalagi yang gini nih Wah kakunya kayak Mau ketemu siapa nih Ini so-so asik baru namanya Aduh ini mah Jangan deh Foto lama Foto lagi kecil Jason Jason What Jason meresong Ada yang kayak gitu Anjay Oh ini lagi lumayan di Pontianak Ketemu Ketemu Topan Ini Topan Ini Bileh Ini ada Uyab Ada Mbak Farah Ada Almarhum Bang Bo ya Dulu kita kesini main Sambil main PUBG bareng-bareng Sekarang Udah Lama hampir 2 tahun nih Gak kerasa Ya ini versi lebih terang Jadi sekarang nih Ada beberapa video ya Yang Kerabat Kerja Perdana Sebagai kerabat kerja Maksudnya Tanpa firsa gitu ya Kan biasanya kerabat kerja nih Ngiringin firsa gitu ya Firsa nyanyi Kerabat kerja yang main bandnya gitu Sekarang kerabat kerja Band Yang tampil Waktu itu Jadi vokalisnya tuh Dikakus udah dikasih izin Firsa Udah Udah dikasih izin Sama firsa Untuk Manggung gitu Untuk Biarin aja di opening dulu gitu Ini closingnya Dikakus udah dikasih izin Dikakus udah dikasih izin Dikakus udah dikasih izin Men Buka warang Hahahaha Kegat aku Untuk bukan jumpscare Itu lagu buat temen-temen yang udah ditinggal nikah sama gebetan Atau mungkin dalam meninggalkan anda demi pernikahannya Juara kedua ternyata memorable juga ya lagunya nih Terbayang-bayang di dalam kepala Dulu jadi inget ya waktu pertama kali gabung bareng kerabat kerja dan firsa Ini aku kan disuruh ngolik banyak lagu Ada kerabat kedua Eh kerabat kedua Agak sedikit cerita ya Jadi dulu tuh kayak pernah diomelin gitu Wah harus kayak gini harus kayak gini harus kayak gini Ternyata sekarang pun kerasa sudahnya ya Jadi enak gitu lagunya Karena terlalu banyak perubahan Apa sih ya udah skip aja Ini tuh Jadi ini tuh suasana lagi soundcheck di daerah Batu ya Batu Jawa Timur deket Malang Tepatnya dingin-dingin kalo di Bandung kayak di Lembang ya Kalo ini bener-bener kerabat kerja full Yang main Jadi bukan Jadi beneran gak ada firsanya ini Oh ini sugi Aku nge-offense sama sugi ini Jadi pengen dengerin sugi nih Asli Ini sama firsa lagi di Yogyakarta Eh di daerah mana ya Aku lupa Pokoknya lebih kayak hutan gitu loh Ini kalo yang tau tempatnya Coba komen di bawah ya Biar gak salah nih Kalo salah benerin aja ya Komen di bawah Ini tuh yang manggung sebelum aku ini Frau Frau ini Apa ya Yang Influensinya firsa gitu ya Biar Influensinya firsa yang Membuat firsa kayak sekarang ini Yang takutuskan ketika kau telah menunjukkan Semuanya tentang kebalianan Kebalianan dia terhadap Ini tempatnya beneran enak loh Kiri kanan pohon Jadi kita tersudut di bawah Dan dipandangi sama Arang-arang yang nonton di atas Ini lagi di Bali ya Lagi sound Renalin Kebetulan sempat nonton Fish Ini panggung kita yang disini Biarpun kecil Tapi tetap hangat ya Maksudnya tetap merapat Itu walaupun kecil Tapi tetap sukses Ya Alhamdulillah gitu Eh sekarang ini udah main Tetap Just FYI ya Jadi Di panggung ini tuh ada Maksimum kapasitasnya tuh Kalau gak salah 500 atau 400 orang ya Nah di luar Ini kan kita ada pintu masuknya nih Di luar pintu masuk itu Masih banyak yang ngantri Mau masuk ke Panggung sini gitu Sampai masuk koran Kalau gak salah Waktu itu beritanya ya Masuk koran atau masuk media Pokoknya Jadi masih banyak penonton Firesa ini yang Tertinggal di luar gitu Dia gak sempat masuk Karena tempatnya udah keburu penuh gitu Tapi Sampai segitunya ya Hebat 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 I respect to you all Saya cukup menghargai kalian ya Mungkin suatu saat Yang belum bisa nonton Di luar itu mungkin Kelak bisa bertemu lagi Suatu saat ya Setelah manggung Kita tuh spending time Sampai 1-2 hari Kalau gak salah ya Sehari pertama kita tuh Pindahan Yeah just moving on From Dari hotel sebelumnya Ke hotel berikutnya Dan besoknya kita jalan-jalan Ntar deh Kalau Ada dokumentasinya Aku buatin lagi Pas lagi jalan-jalan Di Bali nih Makrabat Pokoknya Lumayan seru lah Tapi ada beberapa footage Yang kepotong Ntar semoga aja Masih ada Ntar aku buatin Kalau yang menunggu Lagi jalan-jalan di Bali Silahkan komen di bawah ya Komen gitu Kak Jason gitu Kapan nih upload yang di Bali Gitu aja cukup kok Ini tuh kayak dokumentasi Lagi jalan ya Lagi jalan Pulang manggung Capek-capeknya Gitu ya Aku iseng-iseng Bikin video sendiri Gitu Lagipada capek Ini lagi soundcheck ini Mukanya Kobe amat Yang miripin kayak Eno Suseno Ini lagi sesi pemotretannya Kerabat kerja Lagi di sesi gabutnya Kayak gini Ulang-ulang Ulang-ulang Manjir Dadun Jadi kiworis Aduh ini Ricky ngantuk Gimana nih Ini lagi di bagasi ya Biasanya Bukan di bagasi Ini di bandara Lagi mau masukin barang Ke bagasi Maksudnya kayak gitu Itu biasanya ya Biasanya ya Abis beres Dari bandara Kita kan Sambil nunggu mobil Pada makan dulu Ini dibikin Nge-block gitu Hard case-nya Jadi kayak ruangan private Sendiri Anjay Ini panggung dibalik papan ya Yang venue-nya ini Pinggir laut Jadi suasana lagi soundcheck tuh Kayak gini Nge-checkin monitor Satu-satu Udah aman apa belum Nge-check ke depan Soundnya udah enak apa belum Gitu ya Supaya nge-mix Maksudnya nge-mix tuh Jadi enak gitu ya Tercampur Mix kan campur artinya ya Ini lagi bercanda Kayak gini Biasanya nih Nemu bayi kayak gini Nemu bayi kayak gini nih Hahaha Umar dadun Lagi Lagi pada bercanda Itu tuh Biasanya Ini dokumentasi dari temen ya Jadi ini tuh Ada Ya jadi temen Gue ini kan suka iseng Rekam-rekam gitu Katanya Ya aku Ya aku sengaja minta aja Kali aja mau masuk di react gitu ya Dan dia ngasih Ini Videonya Ini kita lihat satu-satu deh Wah ini sebelum manggung Biasanya Disangka di foto Ini video Udah Berfose Lihat Mantap Mantap Ini pulang manggung nih Jadi tuh Aku ngapain sih Ini ngapain Muka gue Hahaha Makaan Makan Makaan Makaan Aduh nih Porsinya Rian Hebat Makaan Ini pas pulang Habis nih kayaknya Jadi ini tuh Pas lagi di Palu waktu itu ya Palu keberapa Aku gak tau Palu ke satu kayaknya deh Ya campur lah Kayaknya ada Palu ke satu sama Palu ke dua gitu Ini Ya foto lagi di Palu ya Lagi habis Jadi Kita nyempetin sehari Terus jalan-jalan gitu Jadi Palu pertama itu Sebelum bencana gempa ya Waktu itu ya 2018 gempanya Nah Kalau Palu pertama sebelum gempa Palu kedua setelah gempa Ya jadi Dokumentasi yang baru aku Ya dokumentasi yang baru cukup Aku Seginilah dokumentasi yang baru aku pilih Yang aku Seleksi Untuk diri E kali ini Semoga temen-temen suka Semoga temen-temen juga terhibur ya Dan Kalau mau dibuatin yang ketiga Silahkan komen di bawah Komen 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 Nanti aku pilih ya Banyak ya nih Kalau sedikit komennya ntar Kayaknya aku gak akan bikinin deh Cukup sampai sini aja gitu Aku bikin yang liburan di Bali deh Biar temen-temen gak pada penasaran ya Jadi kan temen-temen cuman tau Kerabat kerja ini Atau sama Firsanya ya Itu kan Manggung ya manggung gitu Soundcheck ya soundcheck Sekarang kalau lepas lagi liburan Ini kayak gimana sih Kan penasaran ya Nah Kalau mau dibikinin juga yang liburan di Bali Komen di bawah Oke deh Sekian dari Jason Terima kasih Semoga kalian terhibur Jangan lupa di subscribe ya Nyalain tombol notifikasi Biar gak ketinggalan Sampai Gitu aja sih Pak Sampai jumpa Dadah Ciwi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax